Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi dalam mata kuliah patologi sosial Yang kali ini kita akan membahas tentang percudian Setelah kita bahas tentang kriminalitas, tentang Pertama pembahasan awal mengenai teori patologi sosial, konstitusi, seksualitas Kali ini kita akan membahas tentang percudian Dalam pembahasan ini mungkin kita tidak akan banyak membahas Karena teman-teman saya harapin juga sudah banyak yang tahu tentang percudian Dan sekali lagi kita tidak akan berhenti pada pembahasan tentang Tentang fakta real, tentang hanya kesat mata kita lihat dengan percudian Nanti kita bahas sedikit bagaimana bahwa percudian itu sebenarnya sudah ada sejak dulu Dan percudian itu sebenarnya bagi sebagian orang mungkin itu adalah hiburan Bagi sebagian lagi itu adalah mungkin mata pencarian Bagi sebagian orang mungkin bahkan itu menjadi sarana bagaimana untuk menciptakan sebuah integrasi sosial Bisa jadi itu Oke, nanti juga ini bukan termasuk pembahasan Saya ingin mengajari teman-teman untuk bisa berjudi atau apa gitu ya Tapi akan kita bahas bagaimana korelasi judi ini dengan patologi sosial Ada gak kira-kira judi ini punya relasi secara konseptual dengan patologi sosial Ataukah memang judi itu tidak punya korelasi apapun dengan patologi sosial Kalau ada seperti apa, kalau gak ada gimana Oke, kita awali dulu dengan konsep dasar percudian itu sebenarnya apa sih Judi itu apa Kalau kita rujuk ke dalam pembahasan GPBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Percudian itu dimaknai sebagai permainan dengan menggunakan uang sebagai barang taruhan Jadi sekiranya siapa yang menang, dia akan mengetahui uang Sekiranya yang kalah, dia akan kehilangan uang Pertanyaannya, kalau kita rujuk ke KPBI Kalau misalkan taruhannya tidak menggunakan uang Apakah itu bukan percudian? Kalau taruhannya menggunakan harta yang lain Misalkan motor, mobil, rumah, perhiasan Pertanyaannya, apakah itu bukan sebagai percudian? Silahkan teman-teman dibahas sendiri Kalau kita memperluas konsep tentang percudian itu Kita bisa ambil dari KUHP Pasal 303.3 Yang mengatakan bahwa percudian itu adalah permainan dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan Tergantung apa? Tergantung pada peruntungan atau untung-untungan Selain itu juga karena permainan Permainan, pemainnya atau penjudinya yang punya kemampuan Yang terlatih Nah, dari pengertian Pasal 303.3 KUHP Dari pengertian Pasal 303.3 KUHP ini Kita menemukan dua pengertian Bahwa judi itu Hanya bergantung pada peruntungan dan kemahiran Jadi ada dua konsep, ada dua terminologi di sini Yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat percudian Yaitu bahwa judi itu tergantung pada untung-untungan Maksudnya gambling gitu Kalau kita menuju pada bahasa Inggris kan Bahwa judi itu gambling Saya gak tahu saya menang atau kalah Yang penting saya bertaruh Saya menaruh uang saya Saya pengharapkan untung dari judi itu Kemudian saya gak tahu saya menang atau kalah Yang pertama Yang kedua Bahwa judi itu juga tergantung pada Bagaimana seorang itu bisa memainkan Kemampuannya Bagaimana seorang itu bisa merumuskan Atau menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan Misalkan apa Misalkan permainan-permainan yang itu Dengan kita setelah kita membayar Kita bisa mencapai target itu Kita akan mendapatkan hadiah Atau beberapa kali lipat yang kita dapat Misalkan apa Misalkan permainan-permainan seperti melimpar bola Mana Permain kartu Otomatis itu kan Kita sebagai pemain Dalam hal ini adalah judi Kita akan bisa Mendapatkan sebuah hasil Ketika kita bisa Punya kemampuan Daripada yang lain Nah Kita bisa lihat juga Konsep dasar yang dikeluarkan oleh Kati Nikartono Dia melihat perspektif Bahwa perjudian ini adalah Bertaruhan dengan sengaja Yang bahwa Seorang pemainnya Menyadari Akan ada risiko Dan harapan Akan ada Saya kalau kalah Akan kehilangan uang Kalau saya menang Pasti akan mendapatkan uang Nah Dari semua Konsep dasar perjudian ini Paling tidak Kita bisa Menyimpulkan Empat hal Tentang perjudian Yang pertama Yaitu Bahwa Perjudian itu Adalah Permainan Dengan Pertaruhan Dengan Sesuatu yang berharga Jadi otomatis Kalau kita judi Tidak mungkin Kita cuma Misalkan Hanya Barang bekas Atau hanya Selembar kertas Pasti Kalau kita Kalau ada orang Yang melakukan perjudian Itu dia Akan Menaruh Harta-harta yang berharga Seperti uang Perhiasan Bahkan Mobil Rumah Bisa jadi Nah Selain Selain itu Selain yang pertama tadi Tentang perhiasan yang berharga Perjudian ini Judi itu Pasti Dilakukan oleh Dua belah Atau lebih Tidak mungkin Judi itu Hanya berdiri sendiri Oleh Seorang Siapa yang Mau memberikan Haji akan Gitu ya Kemudian Yang ketiga Akan ada Kemungkinan Menang dan Kalah Serta Yang keempat Bahwa Judi itu Didasarkan Pada untung-untungan Artinya Taruhan tersebut Telah Dilaksanakan Sebelum Kita tahu Sebelum Orang itu Tahu Kalah Atau Menang Pada Perjudian itu Jadi Paling tidak Kita tahu Kesimpulannya Bahwa Perjudian itu Sebuah permainan yang Memberikan Taruhannya Berhaga Dilakukan Dilakukan oleh Kedua Bola Bola Ada Kemungkinan Kalah Dan Menang Serta Judi itu Dengan Untung-untungan Kemudian kita akan Lanjutkan Membahasan tentang Bagaimana Bantu Perjudian Nah Ini agak Unik Jadi Sebenarnya Judi itu Dilarang atau Enggak Sebenarnya Judi itu Boleh Atau Enggak Ada DKUHP Yang Melarang Ada Undang-Undang Yang Melarang Tapi Ini Ada Kita masuk Ke bentuk Perjudian ini Ada Judi yang Legal Dan Judi Yang Legal Berarti Kesimpulannya Adalah Kalau Judi itu Berizin Judi Diperbolehkan Ya Kalau itu Judi Misalkan Dadu Judi Kartu Yang Kita Mainkan Di kampung Itu kan Tanpa Ijin Otomatis Itu Pasti Jika Legal Nah Judi Judi Yang Legal Itu Punya Tujuan Mendapat Sumber Penghasilan Yang Inkonvensional Yang Baru Misalkan Ada PAD Pendapatan Ahli Daerah Atau Masuk Ke Negara Atau Masuk Ke Daerah Kas Daerah Artinya Judi Itu Bisa Menghasilkan Pendapatan Pajak Apa Contohnya Kasino Dan Petak Sembilan Di Jakarta Dengan Judi Ilegal Seperti Togel Nah Ini Seolah Kita Masuk Dalam Sebuah Kerangka Konseptual Demokrasi Sebenarnya Demokrasi Itu kan Semuanya Boleh Kecuali Yang Dilarang Dengan Cara Ini Semuanya Dilarang Kecuali Yang Diperbolehkan Dengan Ijin Jadi kita bisa Seditanya Memahami Kita Rujuk ke pertanyaan Awal tadi Apakah Judi itu Patologi Sosial Apakah Judi itu Masalah Sosial Kalau Judi itu Patologi Gimana Dengan Judi yang Legal Berarti Kalau Judi yang Legal Apakah Dia Bukan Patologi Apakah Dia Juga Tetap Patologi Atau Seperti Apa Silahkan Teman-teman Bisa Menjawab Sendiri Itu Kemudian Ada Tentang Macam-macam Ini Sekali lagi Kita Tidak akan Terlalu lama Karena Ini Cukup Gampang Penjelasannya Ada Macam-macam Perjudian Yang Diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 81 Yang Itu Adalah Keterangan Yang Lebih Lanjut Dari Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang apa Tentang Penertiban Perjudian Nah Pada Pasal 1 Ada Dicebutkan Tiga Jenis Judi Atau Perjudian Ada Perjudian Di Tempat Kasino Yang Kedua Perjudian Di Tempat Keramaian Dan Yang Ketiga Perjudian Yang Dikaitkan Dengan Kebiasaan Nah Yang Pertama Ini Ini Seperti Apa ya Pemain-pemainan Yang Lebih Populer Yaitu Seperti Roulette Blackjack Dan Kawan-kawannya Yang Ini Kebanyakan Kan Tepatnya Dikatakan Tuan-tuan Akutip Legal Karena Mereka Sudah Meniliki Izin Dan Gitu ya Kemudian Ada Juga Jodi-judi Yang Dilaksanakan Di Tempat Keramaian Ini Seperti Tempat-tempat Yang Itu Seperti Ya Tradisi Mungkin Dalam Kramen Pasar Malam Expo Gitu-gitu Kan Yang Tempat Seperti Seperti Ada 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 Keterangan Ada Acara Expo Seperti Disitu Teruskan Lempar Bulu Ayam Lempar Kul Gelang Koin Ada Karapan Sapi Ada Bacu Kuda Bacu Anjing Dan Yang Ketiga Jenis Atau Macam Perjudian Itu Adalah Yang Itu Berkaitan Dengan Kebiasaan Jadi Misalkan Di Sebuah Masyarakat Mereka Sudah Terbiasa Dengan Sabung Ayam Atau Adu Ayam Yang Itu Misalkan Bisa Menjadi Sebuah Tradisi Masyarakat Yang Nanti Akan Kita Kaitkan Lagi Apakah Iya Kalau Judi Itu Merupakan Kebiasaan Atau Tradisi Masyarakat Disebut Sebagai Patologi Kalau Itu Patologi Kenapa Kalau Itu Bukan Patologi Kenapa Jadi Setidaknya Kita Akan Tahu Bahwa Judi Yang Merupakan Kebiasaan Itu Dianggap Sebagai Sebuah Patologi Atau Bukan Nah Sebelum Itu Kita Menguraikan Dulu Berapa Jenis Perjudian Yang Ada Di Indonesia Atau Di Internasional Nah Ini Saya Berikan Gambarnya Bukan Berarti Saya Pengen Mengajar Teman-teman Untuk Bisa Perjudi Ini Setidaknya Untuk Kita Tahu Bagaimana 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 Yang Terjadi Bagaimana Judi Itu Di Beberapa Macamnya Yang pertama Dicebut Kirolet Nah Gambarnya Seperti Ini Ini Ada 36 Angka Atau 36 Nomor Sorry Bukan 36 Angka 36 Nomor Dan Deseorang Akan Mempertaruhkannya Pada Salah Nomor Jenis Rolet Itu Setidaknya Kita Ketahui Sebagai Jenis Perjudian Dengan Cara Mempertaruhkan Uang Pada Salah Satu Angka Dari 36 Angka Itu Jika Tebakannya Benar Dia Adalah 36 Kali Taruhan Uang Itu Ikan Nanti Nanti Akan Diputer Kita Akan Dianggap Berapa Ketika Kita Menar Kita Akan Dapatkan Duit Kemudian Yang kedua Setelah Rolet Adalah Blackjack Ini Ada Bandar Ada 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 Penjudi Di bagian Kartunya Ketika Bandar Ini Angkanya Paling Tinggi Maka Semua Penjudi Kehilangan Taruhan Dan Sebaliknya Ketika Bandar Tali Berendah Angkanya Maka Dia Harus Membayar Permain Jadi Itu Yang Ketiga Adalah Lotri Bundut Nalo Itu Mengambil Dua Angka Terakhir Tali Nomor Nalo Nalo Ini Singkatan Tali Nasional Lotri Ya Jadi Pemasang Taruhan Harus Bisa Menebak Salah Satu Dari Angka 0 Sampai 99 Jika Pasangannya Mengena Ia Akan Dibayar 65 Kali Uang Taruhannya Kemudian Tekpo Tekpo Ini Adalah Bentuk Jenis Perjudian Dengan Menggunakan Kartu Domino Dengan Cara Mendapatkan Sejumlah Angka Terbesar Dalam Pemainan Tekpo Ini Peserta Terbatas Dan Hanya Menggunakan Taruhan Kecil Umumnya Tekpo Itu Dilakukan Pada Saat Saat Tertentu Seperti Di Pacara Perkawinan Dalam Hitanan Atau Bisa Jadi Untuk Mengisi Waktu Luar Kemudian Yang Kelima Ada Jenis Jadu Ini Teman-teman Sudah Tahu Ya Bagaimana Ada Jadu Yang Dikojok Kemudian Angkanya Keluar Kita Sudah Menebak Kita Bisa Menang Atau Kalah Ini Ini Ada Satu Ya Kalau Di tempat Saya Dulu Misalkan Angka Seribu Itu Bisa Bisa Menjadi Berapa Yang Ditaruhkan Jadi Kalau Angka Seribu Itu Ditekuk Seribu Berarti Kita Menaruh Taruhan 500 Rupiah Kalau Dari Tekuan Itu Kita Pucukkan Salah Satunya Berarti Kita Menaruh 250 Rupiah Dan Selesnya Masih Ingat Kemudian Dengan Ada Jenis Doding Sama Dia Juga Menggunakan Dadu Tapi Mukanya Diberikan Gambar Binatang Kemudian Kemain Akan Memasang Pada Salah Satu Gambar Binatang Dari Kertas Yang Dilepar Ke Atas Yang Ketujuh Adalah Adum Berpati Ini Teman Teman Sudah Tahu Semua Ya Kadang Kadang Ini Menjadi Lomba Siapa Yang Berpati Sampai Pada Ini Pakai Kolong Yang Menang Yang Paling Cepat Kemudian Yang Ketelapan Jenis Oke Itu Dengan Menempelkan Dua Uang Logam Dilemparkan Ke Atas Jika Yang Jatuh Adalah Gambar Burung Maka Dinyatakan Mati Tapi Jika Gambarnya Rupiah Maka Dinyatakan Hidup Kemudian Sabun Ayam Teman Sudah Tahu Prosesnya Gimana Dan Yang Utara Adalah Tokel Jadi Kita Tahu Tadi Pertama Adalah Konsep Bentuk Bentuk Kemudian Adalah Macam Macam Perjudian Nah Selanjutnya Adalah Penyebab Tindakan Perjudian Kira Kira Apa Saja Yang Bisa Menjadikan Munculnya Sebuah Tindakan Perjudian Ada Faktor Sosial Ada Faktor Situasional Ada Rasa Keingintahuan Ada Persepsi Tentang Menangan Dan Persepsi Bahwa Judi itu Menyenangkan Bagi Sejumlah Orang Yang Pertama Adalah Faktor Sosial Ekonomi Sebenarnya Ini Saya Kurang Sepakat Dikatakan Bahwa Status Sosial Dan Ekonomi Yang Rendah Itu Sehingga Orang Itu Menganggap Judi Sebagai Sarana Meningkatkan Terap Hidup Jadi Ada Mindset Ketika Saya Menang Saya Akan Menjadi Kaya Ya Sebenarnya Saya Juga Kurang Sepakat Hal Ini Karena Tidak Semua Orang Dengan Status Sosial Rendah Melakukan Judi Kemudian Ada Faktor Sifat Situasional Yaitu Tekanan Kelompok Biasanya Tekanan Kelompok Ini Ada Tekanan Yang Dikan Kepada Salah Orang Yang Dia Akan Menjadi Calon Judi Kepada Seorang Sehingga Seorang Itu Tidak Enak Jika Tidak Menuruti Apa Yang Dienginkan Oleh Kelompok Sementara Metode Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Para Pengelola Judian Selalu Mengekspos Para Penjudi Yang Berhasil Sehingga Memberi Kesan Pada Jalan Penjudi Tadi Kemenangan Adalah Penjudian Sesuatu Yang Biasa Dan Mudah Didapatkan Sehingga Dia Ada Terpegang Dalam Kelompok Kemudian Ikut Ketalam Yang Ketiga Dara Saya Ingin Tahu Jadi Biasanya Kan Ada Masyarakat Yang Ngobrol Tentang Togel Berapa Yang Semalam Keluar Nah Salah Seorang Dari Masyarakat Kadang Ada Yang Oh Saya Ingin Tahu Belajar Yang Lebih Dari Topik Yang Disampaikan Oleh Masyarakat Kelompok Itu Sehingga Dia Akhirnya Ikut Cerita Dalam Judian Yang Ke Empat Adalah Faktor Tentang Persepsi Mengenai Kemenangan Dalam Judi Di Seorang Pemain Judi Ini Sering Menganggap Bahwa Kemenangan Ketika Judi Itu Adalah Keterampilan Yang Dimilikinya Jadi Adalah Saya Bangga Ketika Dia Menang Dan Yang Terakhir Adalah Faktor Persepsi Terhadap Keterampilan Judi Itu Suatu Yang Menyenangkan Dan Menarik Bagi Sejumlah Orang Nah Yang Terakhir Adalah Tentang Tindak Bidana Dalam Kajian KAUHP Di Indonesia Jadi Ada Pasal Nomor 303 Pasal 303 Tentang Dalam KAUHP Disebutkan Bahwa Orang Yang Melakukan Dindakan Penjaharian Itu Diancar Dengan Bidana Penjara Paling Lama 10 Tahun Atau Dindakan 25 Juta Rupiah Nah Kalau Yang Bersalah Melakukan Kejahatan Tersebut Itu Dalam Ketika Saat Menjalankan Mata Penjaharian Ketika Menjalankan Bekerjaannya Maka Ada Kemungkinan Dapat Dijabut Haknya Dalam Menjalankan Penjaharian Itu Dalam Urean Tersebut Jadi Dalam KAUHP Pasal 303 Itu Pada E1 Kejahatan Penjaharian Itu Dimaknai Dalam Ada Jadi Penjaharian Itu Memuat 5 Kejahatan Paling Yang Pertama Adalah Bahwa Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Orang Lain Itu Dianggap Sebagai Sebuah Kejahatan Berikutnya Dengan Judi Itu Dianggap Sebagai Kejahatan Karena Dengan Sengaja Ikut Serta Dalam Kejahatan Pusat Permainan Judi Yang 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 Ketiga Sama Karena Dia Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Publik Untuk Permain Judi Yang Keempat Dianggap Kejahatan Karena Menjalankan Usaha Perjudian Tanpa Isin Sekali Lagi Wata Kita Kalis Bawai Ketiga Judi Itu Dengan Isin Maka Bukan Bidana Terakhir Adalah Melakukan Perbuatan Dalam Judi Tanpa Isin Sebagai Mata Penjaharian Ini Akan Dianggap Sebagai Sebuah Kejahatan Ya Teman Teman Sekali Lagi Ini Tidak Banyak Bahasannya Cukup Itu Nanti Kita Akan Bahas Bagaimana Kita Simpulkan Apakah Judi Itu Sebagai Sebuah Patologi Ketika Konsep Sementara Bagi Kita Ketika Itu Merugikan Untuk Masyarakat Dianggap Sebuah Patologi Ketika Itu Melanggar Norma Itu Akan Dianggap Sebagai Sebuah Patologi Ketika Melanggar Nilai Akan Dianggap Sebagai Patologi Tapi Selama Itu Judi Baik yang legal Maupun yang Ilegal Selama Itu Tidak Melanggar Dianggap Rumah Maka Itu Akan Kita Anggap Ya Bisa Jadi Itu Bukan Patologi Tapi Kalau Kita Menggunakan Perspektif KHP Jelas Ketika Itu Dan Pak Izin Itu Bukan Sebuah Sebagai Patologi Sosial Terima kasih Teman-teman Semoga Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Sekali lagi Ini Bukan Mengajari Teman-teman Untuk Bisa Berjudi Tapi Ini Sebagai Bukan Kita Bersama Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh